Kalau orang beriman diuji dengan sakit Itu hanya tiga ada kemungkinannya Kenapa Allah menguji itu Yang pertama Saya mengingatkan seluruh yang mengalami Yang mungkin pernah mengalami stroke Dan sekarang berada dalam proses pemulihan Terus semangat Terus semangat Jangan putus asa Yakinlah bahwa upaya kita Ikhtiar kita itu akan mendapatkan jaran Itu bentuk kecintaan Allah Kepada kita Bapak ini kan ada nilai-nilai Saya mau tahu Mungkin dari sisi Bapak Ada yang ini hal positif Yang efek positif Akibat dari nilai-nilai itu Oh ya Itu salah satu Saya punya keyakinan Terhadap ayat Allah yang mengatakan Ketika Allah memberikan sesuatu Menciptakan sesuatu Itu tidak ada yang sia-sia Ada hikmah semuanya Oh ya Baik uji Apa bentuk ujian Bentuk apapun yang diciptakan Ujian itu kan ciptaan Allah juga Allah yang memberikan Semua itu ada hikmahnya Ya Ada Positifnya saya merasa Ketika saya Kemudian anak-anak menjadi dekat Sangat dekat Dan kemudian juga Melihat kita sebagai orang tua semangat Ketika menghadapi sakit Ini akan menular kepada dia Bahwa hidup itu harus terus berjuang Harus terus semangat Harus terus optimis Menghadapi masa depan Jadi saya tidak pernah melihatkan saya Berputus asa Saya mengeluh Tapi saya terus memberikan semangat Bahkan herannya Mas Iman ya Ketika Banyak Apa Teman-teman yang besuk saya Ke rumah sakit itu Mereka mengatakan Pak kami kesini Ingin memberikan Bapak semangat Aduh Ayah Anggota-anggota saya di kantor itu Tapi Malahan Bapak yang memberikan kami semangat Oh Ya Jadi saya setiap kesempatan Saya ingin memberikan hikmah Bahwa Sakit itu Suatu yang Apalagi kalau kita punya pandangan Cara pandang mindset yang positif tadi Tidak ada yang perlu Kita Kita keluhkan Tidak ada yang perlu Kita keluhkan Sakit Sakit Oh iya Jadi Malahan saya bisa semangat terus Memberikan Memberikan apa Suatu saran kepada mereka Nasihat kepada mereka Jadi mereka pun senang Alhamdulillah Saya merasakan itu Semuanya syukur kepada Allah Kalau misalnya Brokernya tidak semangat Terasa Itu kan kekeluarganya Mereka juga Ya Betul Betul Berat Tapi dengan pemahaman yang benar tadi Kita terus Jadi Diri kita lah yang memberikan kita semangat Semangat itu harus dari dalam diri Kita yang berpikir positif terhadap suatu hal itu Jadi kadang-kadang saya gini juga Ketika saya agak lemah Saya sering-sering membaca Mendengarkan ceramah Dan salah satu yang tertarik saya Sangat memberikan semangat itu adalah Ketika saya mendengarkan ceramah di Youtube itu Ustaz Abdul Somad itu Bahwa Kata beliau Kalau orang beriman Diuji dengan sakit Itu hanya tiga ada kemungkinannya Kenapa Allah menguji itu Yang pertama Kemungkinan pertama Allah ingin mengampuni dosa orang yang sakit itu Orang yang sakit Oh iya Pasti kita semua punya dosa Maka Allah Ketika ingin mengampuni dosa itu Ada dosa yang diampuni dengan sabar dari sakit Sabar kita menghadapi sakit itu Maka Allah merontokkan dosa-dosa kita Ibaratnya pohon mengugurkan daun-daunnya Dalam hadis itu Itu yang pertama Kemungkinan yang kedua kata Ustaz itu Allah ingin mengangkat rajat kita Bagaimana bisa mengangkat rajat kita Jadi artinya Dalam hadis itu dikatakan Bahwa ketika orang diuji dengan sakit Dengan dia sabar Maka Allah sampai merontokkan dosa-dosanya Juga Allah angkat rajatnya Kita kalau mas Iman Misalnya diangkat rajat oleh Bos di kantor misalnya Wah betapa bangganya kita Kalau ini Allah yang mengangkat rajat kita Wah betapa Betapa leganya Kalau kita menyadari itu Wah betapa bangganya kita Allah mengangkat rajat kita Dengan kita sabar dan kita beriman Yang ketiga ini yang paling kita semua Mungkin merindukan itu mas Iman Kata Ustaz itu Yang ketiga ini ketika orang diuji dengan sakit Ya ketika Allah itu mencintai hambanya Dan Allah itu menginginkan hambanya ini Masuk ke dalam surga firdaus Surga yang tertinggi mas Iman Maka ketika dia melihat hambanya ini Hamba yang dicintainya ini Masih kurang catatan amalnya Maka dia perintahkan malaikat Wahai malaikat Berikan sifulan itu sakit Agar dia bertambah amal ibadahnya Kemudian ketika dia bertambah amal ibadahnya Mungkin sholat tahajudnya Saum sunahnya Sholat duhanya Sedekahnya Maka Catatan amalnya itu bertambah Dan pantaslah ia masuk ke dalam surga firdaus Jadi Kemudian saya dengan Mendengarkan ceramah itu Apa Semuanya enak bagi orang yang sakit Kemungkinan pertama Diampuni dosa Kemungkinan kedua Kemudian diangkat rajatnya Yang ketiga Apalagi kalau dimasukkan Allah Ke dalam surga firdaus Surga tertinggi itu ya Jadi kata saya Mendingan ceramah itu Menangis saya Meneteskan mata Ini bentuk kecinta Allah kepada saya Allah ingin mungkin Jadi ketika saya belum merasa Sumbuh total Cuman ya Sekarang buah nasaranya Kok lama betul ya Saya membayangkan Ya mungkin masih banyak dosa saya ini Allah ingin menghabiskan betul Sehingga Ringan hisap saya nanti Di umur akhir tadi Luar biasa kata saya Jadi saya merasa Terharu dan menangis Saya ketika mendengarkan ceramah itu Inilah mudah-mudahan Allah memberikan saya Yang terbaik Nah itu saja Yang penting bagi saya Para stroker Terus semangat Yang penting itu Kita ikhtiar Kalau mengenai hasilnya itu Kita serahkan kepada Allah Allah hanya menyuruh kita Untuk ikhtiar Dan kita berdoa kepada Allah Kemudian kita bertawakal Terserah hasilnya kepada Allah Nah itu saja Jadi semuanya baik Ya Sekali lagi Jangan menyerah Jangan apa Terus latihan Terus semangat Alhamdulillah Insya Allah Kita yakin Dengan pertolongan Allah Keluarga besar enggak buat keluarga Stroker? Ya Kepada para keluarga stroker Jadi dengan Mudah-mudahan dengan Apa yang saya Dengan penjelasan saya tadi Bahwa Memang strok itu Saya merasakan cukup berat Saya mengalami Maka Para keluarga tentu Bisa memahami Jadi Memahami kondisi Keluarga kita Yang kena strok Dan kemudian Memberikan semangat Juga mendampingi Dan Terus berikan semangat Ya Sehingga dia terus latihan Mudah-mudahan itu yang Saya Saya berharap kepada Keluarga-keluarga Para yang mengalami Stroke Berikan semangat Kepada Karena banyak sekali Tadi Kalau kita membayangkan 40% cacat Sebenarnya dia cacat itu Dia masih bisa tingkatkan Tapi karena dia Sudah menyerah Udah lah Kondisi saya begini aja Saya di kursi roda aja Enggak apa-apa Saya begini aja Sudah Itu karena dia mungkin Sudah Malas untuk berikhtiar lagi Mencapai Kemulihan yang lebih baik Saya itu Kalau misalnya saya berhenti Untuk berusaha 3 bulan 6 bulan yang lalu Mungkin kondisi saya Masih jalannya Masih belum normal Tapi Alhamdulillah Allah terus memberikan Saya semangat Mas Iman Karena itu Jangan Berhenti Yang penting Teruslah usaha Walaupun mungkin Perbaikannya sedikit Demi sedikit Tapi Enggak pernah menyerah Dipoles-poles Sedikit-sedikit Saya datang ke Mas Iman Karena saya ingin Lebih sembuh lagi Kalau saya ada puas Sudahlah Segini aja lah Mungkin saya Enggak akan berusaha lagi Dan sebagai Bicara Saya selalu punya potensi Jadi Setiap orang tuh Enggak pernah Tidak ada potensi Di semua kondisi Jadi selalu ada potensi Perbaikan Itu yang di Mas saya Ini ada potensi Bisa beli-beli lagi Seperti itu Jadi Benar kata bapak Ayu Main kelas terus Berkoses Karena memang Ya Karena memang Saya pernah dapat penjelasan Dari dokter Ahnisaraf itu Bahwa Ibaratnya Para orang-orang Yang kena struk Itu untuk Kemuliahnya itu Seperti anak bayi Yang baru belajar lagi Karena memang Sebagian jaringan Sel-sarafnya itu Sudah rusak Kemudian Kemahabesaran Allah itu Jaringan yang masih bagus Itu menghandle Menghandle Tugas-tugas Yang rusak tadi Sehingga dia Perlu belajar lagi Membuat rekaman-rekaman Baru Bagaimana cara berjalan Bagaimana cara Menggerakkan tangan Semuanya harus belajar lagi Bagaimana yang Kalau kena Bicaranya Sel-saraf Bicaranya rusak Dia harus belajar Bicara lagi Sangat Bervariasi Sekali Jangan dibanding-bandingkan Jangan dibanding-bandingkan Jadi Wah dia harus bagus Ya 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 Itu yang Yang awalnya Saya pernah juga Waduh Kenapa orang itu Tiga bulan Sudah bisa sembuh Enam bulan Sudah bisa sembuh Kadang-kadang Ada juga Kadang-kadang Terlintas gitu Tapi saya cepat Mengatakan bahwa Dengan penjelasan dokter Tadi Bahwa itu pak Tergantung pak Kondisinya Kondisi Ada orang yang Bahkan mungkin Kalau kita melihat juga Ada orang yang 9 tahun tadi Yang saya ceritakan Dia terus berjuang Pelan-pelan Sampai dia Bisa mendekati normal Itu baru 9 tahun Dia mencapainya Jadi perjuangan yang Perjuangan yang panjang Tapi kalau kita melihat Bagaimana ujian Allah Terhadap Nabi Ayub Awalnya saya berpikir Nabi Ayub itu Di uji Allah Cuma sebulan Dua bulan Atau satu tahun Nah Ternyata itu Belasan tahun Bahkan dalam suatu kisah itu Belasan tahun Nabi Ayub itu di uji Dan dia sabar Beliau sabar Jadi saya belajar Paling tidak Bagaimana kita Mendekati Bagaimana kita Bisa bersabar Sebagaimana Nabi Ayub Bersabar dengan Ujian sakit Luar biasa Beratnya Tidak hanya Ujian sakit Ujian Kehilangan anak Dan kehilangan harta Nabi Ayub tetap sabar Dan tidak pernah mengeluh Jadi Beliau sakit Tidak pernah mengeluh Bahkan juga Tidak malu Untuk meminta Kepada Allah Ya Allah Sembuhkan saya segera Malu beliau Padahal istrinya Sudah mengatakan Mintalah kepada Allah Rokmu Supaya kamu segera pulih Tapi Nabi Ayub Saya sudah lama Diberikan kesembuhan Kesehatan yang baik Kenapa saya baru Di uji segini saja Saya sudah mengeluh Saya kadang-kadang Kalau melihat itu Mendengar itu juga Ya Mudah-mudahan Saya juga bisa Diberikan kesabaran Itu saja Karena Kalau tidak sabar Mas Iman Memang itu tadi Kita melihat Perjuangan orang Bertahun-tahun Pulih dari stroke Itu memang Berat rasanya Karena dia belajar Terus Kadang-kadang Ibarat membuat Rekaman itu Mas Iman Supaya kita Bisa otomatis Berjalan dengan baik Itu kadang-kadang Sampai Puluhan kali Atau ribuan kali Kita melakukan hal yang sama Baru kita bisa Otomatis Berjalan dengan baik Kalau cuma sekali Dua kali Mungkin kita masih Belum ada Belum ada kelihatan Nempel Karena kita Rekamannya Belum apa Gitu Tapi Allah Bahkan dokter Dulu mengatakan Dulu pak Kalau orang Sudah kena stroke Dianggap Tidak ada obatnya Tapi dengan Adanya Teori Neuroplastisitas Katanya Plastisitas Saraf kita itu Kemudian Dia bisa Menghandel Jaringan saraf Yang rusak Itu bisa dihandel Oleh jaringan saraf Yang masih bagus Alhamdulillah Itu semua Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan lagi Bang Mungkin buat Teman-teman Soker dan Caregiver Jadi mungkin Adi yang Sebenarnya Soker Oh iya Caregiver juga Ya Ya Terus Jadi mungkin juga Ketika kita melatih Ibaratkan Membuat rekaman Tadi Jangan melakukan Rekaman yang salah Maka belajar Maka Disarankan Kepada fisioterapis Yang memang Mumpuni lah Yang paling tidak Sudah melalui Jalur pendidikan Sehingga Dia Melatih kita Untuk Bagaimana melakukan Suatu gerakan Dengan benar Karena ketika kita Melakukan gerakan Yang salah Maka rekamannya Akan salah Dan kita akan Terus berjalan Dengan pola yang salah Maka ada yang saya Kadang-kadang melihat Orang Pola jalannya Melempar Itu bisa jadi Karena rekamannya Salah Jadi saya berharap Para keluarga Para yang Stroker itu Melakukan fisioterapi Dengan benar Terus semangat Untuk latihan Apa yang disarankan Oleh para fisioterapis Kita untuk latihan Di rumah Terus lakukan itu Kalau water givernya Ini penting juga Karena kan Kunci utama Berhasilnya juga kan Di keluarga Jadi memang Apa sih Dibuti orang Sosok dari keluarga Iya Jadi ada keluarga yang betul-betul Apa namanya Care dengan keluarga yang sakit ini Karena memang harus didampingi Karena kalau tidak ada care river Atau orang yang didampingi sakit ini Bagaimana dia ada latihan Sedangkan dia tidak berdaya Dan kadang-kadang ada latihan pasif Itu harus betul-betul dibantu Untuk melakukan gerakan Jadi kalau orang stroke itu Tidak melakukan gerakan sama sekali Sudah dipastikan Dia akan cacat Kalaupun masih bisa bertahan hidup Karena gimana Jadi harus Yang mendampingi itu Juga harus belajar Perhatikan ketika kita Datang ke fisioterapis Perhatikan apa yang disarankan Fisioterapis tadi Lakukan latihan itu di rumah Jangan pernah Malas untuk melakukan itu Karena ketika kita malas Maka keluarga kita yang sakit itu Akan sulit kondisinya Ya saya menghubungkan antara Tidak dilakukan Kondisinya perburukan Makin tergambang Makin dikandang Makin dikandang sebenarnya Makin repot Betul-betul Semuanya Harus dibantu Kalau ada perbaikan Makin mandiri Makin rehat Betul-betul Saya merasa itu Salah satu bentuk Pertolongan Allah juga Makin dikandang di awal-awal Saya sakit itu Saya hanya didampingi istri Waktu itu Keluarga masih di Sumatera Kemudian Allah mendatang Pertolongan itu Berupa caregiver yang memang Sangat membantu saya Alhamdulillah Itu makanya Bersama kesulitan itu Ada kemudahan Saya yakin dengan ayah itu Saya yakin saya Saya sulit Tapi Allah datang Kemudahan itu Bentuk pertolongan Sehingga saya Sampai sekarang Caregiver saya itu Betah Saya bawa ke kampung saya Dia ikut Alhamdulillah Ini dari awal Karena dia memang Tempat saya Dia kebetulan Orang lulusan Santren juga Jadi Tempat saya Berdiskusi Sehingga Saling menguatkan Dia menguatkan saya Saya menguatkan Kemudahan itu Mungkin juga Karena dimensit Bapak Yakin akan ada kemudahan Ya Ya Karena saya yakin Dengan ayah itu Kata Allah Allah tidak mendatang Kesulitan Di samping itu Pasti bersama Dengan kemudahan Bahkan dua kali Allah mengatakan Iya Itu penting Jadi Ada kesulitan Yakinlah ada kemudahan Ya Ditempel Iya betul Mas Iman Saya merasakan itu Sehingga Saya yakin dengan itu Sehingga saya jalani Kalau kita lihat Janji-janji Allah Yang lain itu Luar biasa Tentang orang Yang diuji Dengan sakit itu Semuanya Mengembirakan Mengembirakan Bacalah semua ayat Tentang ujian sakit Bagi orang yang beriman Kena ujian sakit Semuanya itu Mengembirakan Hadis-hadis Nabi Ya Terimalah Kalau memang kita Kalau Kalau kita Meninggal itu Itu semua Bukan karena Kita sakit Struk Tapi karena Ajal kita Sudah sampai Dengan kesabaran kita Rikiridoan kita Menerima itu Takdir Allah tadi Setelah kita berusaha Kemudian Allah Mentaqirkan kita Memang saudara kita Keluarga kita Juga Wafat Meninggal Ya itulah takdirnya Ya Tapi kita iklan Dimaafkan Dimaafkan Karena Apapun yang kita Alami dalam kehidupan Di dunia ini Semuanya itu Baik bagi kita Apapun Apapun yang kita Alami Syaratnya hanya Satu Masih Syaratnya sesuai Dengan keikinan Saya itu Dari ayat tadi Dari hadis Nabi tadi Syaratnya kita Betul-betul Beriman kepada Allah Karena Sungguh Menakjubkan Sungguh Ajaib Kehidupan Seorang Mumin itu Semua urusan itu Baik baginya Dan itu Tidak didapati Kecuali pada Orang Mumin Jadi Kehidupan itu Tidak didapati Kecuali pada Orang Mumin Jika ia diberi nikmat Ia bersyukur Itu baik baginya Jika ia diberikan Kesulitan Kesusahan Ia bersabar Itu pun baik Baginya Jadi gak ada yang Gak baik Diberi nikmat Kita bersyukur Baik Diberikan kesusahan Sakit Kita bersabar Baik juga Tergantung Tadi Kuncinya Responnya Beriman Tadi Iya Mau apapun Ujian Allah Iya Iya Jadi Ada Ada Pesan Selang Ustadz itu Kita gak peduli Dengan apapun Bentuk ujian Allah Yang penting itu Bagaimana Respon kita Menghadapinya Dibaik Diberikan nikmat Kita bersyukur Diberikan susah Kita bersabar Sambil terus Kita berusaha Ya Jadi itu kuncinya Jadi Terus berusaha Terus optimis Apapun yang Allah Takhirkan Itu yang terbaik Bagi kita Allah Alhamdulillah Terima kasih Mas Iman Malam ini Saya Sangat Bersyukur Dan bertima kasih Pada Mas Iman Yang telah Menterapi saya Selama seminggu ini Dan Alhamdulillah Terapinya luar biasa Berat Pak Kali ini saya Mengalami Latihan Yang Luar biasa Pemikiran saya Juga Berfikir kita Mas Iman Ketika kita Latihan itu Otak kita Berfikir keras Beda dengan Beda dengan Orang sehat Kalau orang sehat Melakukan itu Sebenarnya mudah Bagi mereka Tapi bagi orang Yang kena stroke Melakukan latihan Berjalan Latihan ngangkat Ngangkat itu Semua yang berfikir Keras otaknya Merasa Plastisitas itu Ya Plastisitas itu Saya Ini mentok Itu caranya Dengan jalan Iya Iya Betul Iya Alhamdulillah Semuanya kita jalani Bisa dengan semangat Ya Kalau kita punya Cara pandang Yang benar Tadi Itu kuncinya Terima kasih Banyak Banyak Amin Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bisa Sehat Amin 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 Ya Sekali lagi Kepada Khususnya Para Stroker Karena saya Betul-betul Bisa merasakan Apa yang dirasakan Oleh para Stroker Itu disamping Memang fisik Kita yang lemah Memang Mental kita itu Memang betul-betul Sedang diuji Luar biasa Ujian mental itu Yang saya rasakan Kita harus Kembalikan kepada Allah Mudah-mudahan Tetap semangat Tetap yakin Mudah-mudahan Allah memberikan Pertolongan Mau kuat Minta sama yang Maha kuat Mau kuat Minta Sepada yang Maha kuat Amin Terima kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Terima kasih